Wah, keren banget nih, Pangfems! By the way, pernah nggak kepikiran sama kalian? Kenapa dessert itu manis? Nah, ayo! Ada tau nggak? Bingung kan? Mendingan kita lihat karya satu ini ya. Kenapa dessert itu manis? Dan ini ada liputan dessert yang oke banget nih, ya? Pengen tau kayak gimana dessertnya? Langsung aja kita sip pakai satu ini! Femmes, kata dessert berasal dari bahasa Perancis, yaitu dessert vieux, yang diartikan sebagai clear the table. Udah jelas ya, Femmes, kenapa dessert itu disebut dengan hidangan penutup? Pertama kalinya hidangan penutup ini disajikan dari buah dan kacang-kacangan yang dibalur madu. Alasan kenapa dessert identik dengan rasa manis? Karena nggak ada orang yang mau meninggalkan rasa asin ketika selesai makan, Femmes. Rasa asin akan memberi info kotak sehingga muncullah rasa haus. Alasan itulah dessert identik dengan kuliner yang memiliki rasa manis, seperti kue, coklat, dan puding. Well, kita punya nih recommended dessert buat kalian, Femmes, dengan bentuk yang unc-unc parah. Bahannya es krim dan cheese. Bentuknya mulai dari panda, klinci, dan papi. Untuk varian rasa juga beragam, Femmes. Misalnya, Chubby Bunny Cheesecake. Dessert ini adalah olahan cheesecake yang dibekukan. Di sini ada lima rasa pilihan, Femmes. Salah satunya ada original dan strawberry. Next, ada Sleepy Dog. Eits, ini cuma bentuknya aja nih yang doggy, Femmes. Bahannya dijamin halal. Sleepy Dog adalah menu dessert berupa coklat mousse, yang dibentuk dengan papi terkurap, plus detail dari ujung kaki hingga kepala. Sebagai pelengkapnya, ditambah coklat putih berbentuk tulang. Soal rasa, nggak diragukan, Femmes. Manisnya pas dan nggak bikin enak. Apalagi, coklat mousse punya tekstur yang lembut. Ada dua varian rasa yang bisa kalian pilih, yaitu coklat mousse dan krim brulee. Selanjutnya, ada Bear and Bathup. Varian yang satu ini adalah es krim yang dibekukan dengan luaran coklat. Terdiri dari varian vanila, coklat, dan rum raisin. Semua sajian serba dessert ini, bisa kalian temukan di kafe yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oh iya, dessert yang mendikenal bagian standar dari makanan western, yang terus mengalami inovasi. Kalau di Indonesia, budaya dessert atau menu penutup, memang bukan bagian dari tradisi. Hanya saja, ada beberapa menu asli Indonesia yang dikategorikan sebagai dessert oleh kalangan luar. Kalian pasti tahu dong, cendol. Yogyakarta? Pada tahun 2018 lalu, CNN International pernah menobatkan cendol sebagai dessert terbaik kedua di dunia. Emang sih, cendol Singapura yang menjadi acuan. Tapi nyatanya, Femmes, cendol tidak hanya milik Indonesia. Sejarawan kuliner Fadli Rahman mengatakan, cendol tidak dikaitkan dengan milik budaya sebuah negara. Jadi, cendol sudah lahir jauh sebelum sebuah negara terbentuk. Kedua, cendol di setiap negara memiliki khas masing-masing. Untuk jenis bear and bathtub, terdiri dari cheese, susu, dan bahan dasar boba. Untuk proses pembuatannya, masukkan bubuk keju, keju gurih, dan keju manis. Kemudian mix dengan susu. Berikutnya, siapkan coklat putih, masukkan ke dalam catakan. Tunggu hingga coklat mengeras. Lanjutkan dengan bahan alaminya. Simpan di dalam freezer selama 10 menit. Kemudian, isi dengan es krim. Dan, sajikan. Untuk satu porsi desert ini, harganya mulai dari 23 sampai dengan 30 ribu rupiah. Cafe ini buka setiap hari, mulai dari jam 12 sampai jam 9 malam. Wow, bisa jadi tempat hangout bareng temen nih. Terima kasih telah menonton!